Intro Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali melalui pelayanan Manah Gereja Toraja Mamasan, Klasis Makassar Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Sebelum membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa Bapak kami di sorga, kami bersyukur Boleh bangun hari ini, menikmati hari baru karuniamu Semua karena kasihmu Kami rindu menjalani hari ini semuanya dalam pemeliharaanmu Sebab itu Bapak, kami mau membaca firmanmu Ya Roh Kudus kuasailah kami Baik hambamu yang akan membacakan Maupun umatmu yang mengikuti Sehingga bersama-sama kami memahami kebenaran firmanmu Sehingga hidup berdasarkan firmanmu Ampuni dosa-dosa kami Bapak Bersabdalah kepada kami Kami telah siap mendengarkan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Bacaan kita pada hari ini di dalam Injil Matius 18 ayat 6 Demikian firman Tuhan Tetapi barang siapa menyesatkan Salah satu dari anak-anak kecil ini Yang percaya kepadaku Lebih baik baginya Jika sebuah batu kilangan Diikatkan pada lehernya Lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut Amin firman Tuhan Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Suatu ketika Kami dalam perjalanan Kami menumpang Di mobil salah satu anggota jemaat Dalam kendaraan ini Ikut juga ada seorang anak kecil Yang dibawa ibunya Umur dua setengah tahun Nah, karena jalanan ini Tidak terlalu mulus Maka, suatu ketika Ada lubang yang agak besar Mobil ini terperosok Dan kami semua terkuncang Nah Anak kecil ini Di usia dua setengah tahun ini Spontan Ia berkata Haci-haci om Dari Ungkapan anak ini Kita Orang dewasa Pasti enggan Mengingatkan Yang sedang mengemudi mobil Namun Dia Anak yang umur dua setengah tahun itu Spontan Dia polos Inilah yang kita mau Petip dari Kisah yang saya alami ini Bahwa Kepolosan anak Tidak ada Duanya Hari ini kita membaca Tentang anak Tuhan Yesus Dengan tegas Berkata Tetapi barang Siapa Menyesatkan Salah satu Dari anak-anak kecil ini Yang percaya Kepadaku Lebih baik Baginya Jika sebuah Batu kilangan Diikatkan Pada lehernya Lalu ia Ditenggelamkan Kedalam Laut Anak Adalah Karunia Tuhan Yang terindah Anak Adalah Titipan Tuhan Bagi tiap-tiap Orang tua Yang harus Diajar Dengan Baik Terlebih Sekaitan Dengan Imannya Anak-anak Yang Tuhan Beri Bagi kita Sebagai Anugrah ini Penting Bahkan Sangat penting Untuk Untuk Dibimbing Ditidik Dengan Sebaik-baiknya Kadang-kadang Ada orang tua Yang Lupa Dalam Mengemban Tanggung jawab Penting Dari Tuhan Sering Sering Memperlakukan Anak Sesuai Dengan Keinginannya Bukan Sesuai Apa Yang Tuhan Harapkan Tantangan Terbesar Di saat Masa Pandemi Covid Yang Masih kita Gumuli Sampai Saat Ini Anak-anak Harus Belajar Di rumah Anak-anak Sekolah Minggu Di rumah Nah Mari kita Mengingat-ingat Sebagai orang tua Berapa kali Dengan Suka cita Saat Anak Mengeluh Datanya Habis Kita langsung Menyambut Kita langsung Menambah Mungkin Yang terjadi Anak Menyampaikan Datanya Habis Sehingga Tidak Bisa Lagi Belajar Emosi Duluan Yang Meluap Habis Lagi Habis Lagi Pernah Kita Memahami Anak-anak Kita Dalam Masa-masa Pandemi Ini Stress Mereka Harus Bermain Hanya Di dalam Kompleks Rumah Paling Jauh Sampai Halaman Mereka Ketika Belajar Harus Di rumah Ya Beberapa Tempat Memang Sudah Mulai Dibuka Tapi Kebanyakan Masih Harus Belajar Dari rumah Yang Dia Hadapi HP Syukur-syukur Kalau laptop Masih Agak Lebar Ketika Juga Sekolah Minggu Belum Kegedung Gereja Mereka Tetap Duduk Di rumah Menghadapi Gurunya Yang ada Dalam Di layar HP Ditambah Lagi Jika Orang Tua Kurang Memahami Posisi Anak Kira-kira Bagaimana Perasaan Anak Kita Kejangan Menambah Stres Anak Kita Dengan Emosi Amara Saat Anak-anak Kita Dalam Situasi Sekarang Bimbinglah Mereka Sebaik Mungkin Dan Perhatikanlah Kebutuhan Mereka Dengan Pekah Terlebih Lagi Soal Hidup Anak-anak Kita Hidup Berimannya Salah Satu Protokol Kesehatan Yang harus Dipatuhi Saat Ini Adalah Anak-anak Umur Di bawah 12 Tahun Belum Diperkenankan Ibadah Di gereja Itu berarti Mereka Harus Ibadah Di rumah Nah Maka Peran Orang tua Sangat Sangat Penting Bagaimana Mendampingi Kehidupan Pertumbuhan Spiritual Anak Kita Dalam Masa-masa Sekarang Ini Bagaimana Mereka Menikmati Suasana Ibadah Yang Berada Di rumah Dibimbing Dibimbing Lewat HP Oleh Guru Sekolah Minggunya Tentu Ini adalah Tantangan Berat Namun Inilah Yang Sesuai Dibimbing Dibimbing Tuhan Sebagaimana Dalam Ulangan Pasal Enam Ayatnya Yang ketujuh Disana Dikatakan Haruslah Engkau Mengajarkannya Berulang-ulang Kepada Anak-anakmu Dan Membicarakannya Apabila Engkau Duduk Di rumahmu Apabila Engkau Sedang Dalam Perjalanan Apabila Engkau Berbaring Dan Apabila Engkau Bangun Firman Tuhan Telah Menunjukkan Betapa Penting Kita Memperhatikan Pertumbuhan Kehidupan Beriman Anak kita Itu Mula-mula Berangkat Dari Orang tua Sehingga Apa yang kita Alami sekarang ini Bukan Kita pandang Sebagai Menambah Beban Orang tua Menggantikan Guru di sekolah Menggantikan Guru-guru Sekolah Minggu Mengajar Sekolah Minggu Di rumah Tetapi Sesungguhnya Inilah Tenggung Jawab Kita Orang tua Sebab itu Roh Kudus Terus Menolong Kita Dalam Mengisi Kepolosan Anak-anak Kita Dalam Mengisi Pertumbuhan Anak-anak Kita Dengan Kebenaran Firman Tuhan Dan Dalam Seluruh Yang Mereka Jalani Amin Firman Tuhan Mari kita Berdoa Terima kasih Bapak di sorga Engkau Mengingatkan Kami Kembali Mengenai Peran kami Sebagai Orang tua Mohon Ampun Ya Allah Jika Selama ini Banyak Kali Kami Mengabaikan Kurang Memberi Perhatian Pada Tanggungjawab Besar Ini Yang Telah Engkau Percayakan Bagi Kami Sebagai Orang tua Sebab itu Bapak Kami Bersyukur Hari Ini Kebenaran Firman Mengingatkan Kami Biarlah Roh Kudus Memampukan Kami Sehingga Lebih Banyak Lagi Waktu Yang Kami Luangkan Untuk Anak Anak Kami Dan Roh Kudus Memampukan Kami Untuk Membimbing Anak Anak Kami Lebih Baik Lagi Dari Hari Ke Sehari Terima Kasih Bapak Di Sorga Ini Kami Yang Datang Bermohon Kepadamu Seraya Memohonkan Berkat Untuk Anak Anak Kami Supaya Melalui Bimbingan Kami Melalui Pendampingan Kami Mereka Terus Menerus Mengasihi Tuhan Yesus Percaya Kepada Tuhan Yesus Dan Olehnya Mereka Mengasihi Sesama Manusia Ampunilah Dosa-dosa Kami Bapak Terima Kami Yang Berdoa Dalam Nama Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Kami Amin Selamat Pagi Shalom Kami 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 Terima kasih.